Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan investasi dari aplikasi Binomo, aset-aset yang dimiliki resmi ditahan bares Krimpoli. Iraken sendiri dijerat pasar berlapis terkait tindakan pidana pencucian uang. Penipuan dan UU ITE, kini dirinya terancam hukuman penjara selama 20 tahun. Selain ditahan, aset-aset yang dimiliki Indrakenz yang berkaitan dengan kasus tersebut sedang dalam penulusan bares Krimpoli. Beberapa aset milik Indrakenz yang sudah disita polisi adalah akun YouTube, rekening koran para korban, hingga handphone pribadi milik Indrakenz. Sebelum tersangkut kasus ini, Indrakenz dulunya kerap viral karena konten-kontennya yang dinilai pamer harta, dan dijuluki sebagai Crazy Rich Medan. Ia membeli barang mewah dan diposting melalui akun sosial media seperti Instagram, YouTube, dan TikTok-nya. Beberapa yang dipamerkan Indrakenz di Instagram seperti ketika Iseng membeli Tesla seharga 1,5 miliar secara cash dan dibilang murah banget. Lalu, beberapa minggu kemudian, Indrakenz membeli Toyota Supra seharga 2,7 miliar. Baris Krimpoli kembali menyita aset milik tersangka kasus binomo Indrakenz. Kali ini, polisi menyita rumah mewah Indrakenz di Medan, Sumatera Utara. Dalam foto itu, tampak rumah mewah dan juga besar Indrakenz berwarna putih. Sejumlah material pembangunan rumah terlihat ada di depan rumah Indrakenz. Penyitaan di Medan ujar Dirti Pideksus Pariskrim Brigjen Wisnu Hermawan menuliskan dalam foto itu. Selain itu, Wisnu juga mengirimkan foto rumah Indrakenz lainnya yang juga disita. Rumah kedua yang disita polisi tampak lebih kecil dibandingkan rumah sebelumnya. Terlihat, penyedik dan anggota kepolisian berfoto di depan rumah Indrakenz sambil memasang sepanduk penyitaan. Wisnu membeberkan pihaknya masih ada menyita banyak sekali aset Indrakenz yang lain, termasuk rumah yang ada di BSD Tangerang. Dia menyebutkan hasil penyitaan akan dirilis oleh Polri secepatnya. Masih banyak yang disita, termasuk nanti yang di BSD Tangerang. Nanti yang diekspos Pak Karno Penmas imbuhannya. Sebelumnya, Pariskrim Polri menyatakan akan menyita sejumlah aset Indrakenz yang juga dicerat pasal tindak pidana pencucian uang. Apa saja daftar aset Indrakenz yang akan disita oleh polisi? Dirti Pideksus, Pariskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan menyampaikan pihaknya sudah mengantongi daftar aset Indrakenz yang mayoritas berada di Medan, Sumatera Utara. Di antaranya mobil listrik merek Tesla, mobil Ferrari hingga rumah. Ada mobil listrik merek Tesla model 3 warna biru, mobil Ferrari California tahun 2012, rumah di Deli Serdang, Sumatera Utara, seharga kurang lebih 6 miliar, rumah di Medan seharga kurang lebih 1,7 miliar, rumah di Tangerang, ujar Wisnu saat diwawancarai. Kemudian, Wisnu juga menjelaskan pihaknya juga akan menyita unit apartemen milik Indrakenz di Medan. Selain itu, rekening Indrakenz yang berisi miliaran rupiah juga disita. Apartemen di Medan seharga kurang lebih 800 juta, 4 rekening atas nama Indra Kesuma dan juga Genius atas nama Indra Kesuma tuturnya. Bahkan, beredar kabar Indrakenz akan segera dimiskinkan pada skrim akan sita aset sebanyak-banyaknya. Diketahui, para skrim Polri telah mewanti-wanti pihak yang menerima uang hasil kejahatan dari Indrakenz pada awal bulan ini. Polisi akan mengejar aset pacar hingga keluarga dari Indrakenz. Itu kan ada namanya tindak pidana penjucian uang. Kita akan cek. Kalau pacarnya pun terima uang yang kita kejar, keluarganya pun uangnya kita kejar. Itu namanya tindak pidana penjucian uang. Ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Paris Krim Brigjen Wisnu Irmawan. Pokoknya penjucian uang itu kita follow the money. Uang itu dapat berapa? Kemana saja? Ke pacarnya? Ke keluarganya? Sita semua gitu. Makanya dimiskinkan sambungnya. Wisnu juga mengatakan pihaknya juga mengecek aliran uang dari Indrakenz dari rekeningnya. Di situ terlihat Indrakenz mengirim sejumlah uang ke pacarnya. Kita lihat rekeningnya, dia kasih uang ke pacar. Semua datanya ada. Ada dong pastinya ucapnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, kita lihat di sini. Nah, ini dia. Jadi, di sini ini enggak bersuara. Enggak sekeran juga. Tidak kenapa bisa. Karena lepotnya pun enggak ada. Nah, ada deadline. Oke. Kemudian ada konten video dan YouTube daripada saudara-saudara. Ika, kemudian pin out legalisir akun YouTube milik Ika, satu unit mobil Tesla, dan satu unit handphone. Bahwa kemarin hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022, saudara Fee telah dilakukan pemeriksaan dari pukul 11 sampai dengan pukul 20.15 WIB, dengan 20 pertanyaan terkait hubungan kedekatan pribadi dan bisnis yang bersangkutan dengan berdapat tersangkai, Kak. Terima kasih telah menonton!